Bismillahirrahmanirrahim Dari yang segini dibutuhkan waktu berapa lama Dan apa rahasia perawatannya Sobat penasaran, ikutin Fahri Terusnya Sobat sekalian, jadi pada awalnya Taraman ini Dikenal sebagai Kaladium Lidenii Dari genus kaladium Kemudian kesini berubah menjadi Santosoma Lidenii Fahri Amati Dari Morfologi Taraman ini Sangat berbeda dari Kaladium ataupun Santosoma Sehingga Sekarang ini Dia sudah masuk genus sendiri Yaitu genus Ilotainium Dan nama spesiesnya Lidenii Jadi Buat sekalian Kemudian bisa ribun seperti itu Bagaimana bisa ribun seperti itu Jadi tadinya hanya ada Satu tanaman Kemudian dia beranak pinak Dalam satu pot Dan Fahri tidak Perbanyakan Tidak propagasi Jadi Fahri biarkan Paling Fahri hanya ganti media Setiap 6 bulan Sekali Sobat sekalian Dan sekaligus memberikan pupuk Apa sih pupuknya Dan ini Sampai sebesar ini Butuh berapa lama Sobat sekalian Dulu Fahri mendapatkan Vilotainium Vilotainium Lidenii yang ini Tahun 2017 Itu ukurannya masih Sebegini Ukurannya masih sebesar ini Sobat sekalian Jadi belum sebesar ini Kemudian sekarang 2021 Berarti sudah berapa tahun Sobat sekalian Sudah 4 tahun ya Sudah hampir 4 tahun Baru bisa sebesar ini Fahri menggunakan pupuk apa sih Karena setiap Fahri Posting tanaman yang Giant Cumbuk Pasti pada banyak yang Tanya pupuknya Apa kok bisa Besar-besar seperti itu Pupuknya yang pertama adalah Kesabaran Jadi Fahri Menghasilkan tanaman seperti ini Itu waktu 4 tahun Dari yang segini Pertama kesabaran Kedua adalah Ketelatenan Ketelatenan yang Sobat Perlu lakukan adalah Menghanti media Merawatnya Supaya daunnya tetap bagus Bagaimana merawatnya Nanti Fahri akan Tunjukkan tips-tipsnya Kemudian yang ketiga adalah Keuletan Dan juga tekat Jadi pupuk yang pertama adalah Kesabaran Kedua ketelatenan Ketiga adalah Keuletan dan tekat Keuletan Fahri Fahri punya cita-cita Kalau di Omniden ini Bisa sangat besar Dan tekat Fahri gak perbanyak Gak propagasi Fahri biarkan Supaya benar-benar Ini hanya menggunakan Media Sekam fermentasi Yang Fahri sudah pernah Share di Video sebelumnya Membuat Media sekam fermentasi Itu media Fahri gunakan Kemudian Pupuknya hanya Menggunakan Pupuk kandang Yang sudah fermentasi Sobat sekalian Jadi Pupuk kandang Fahri campur dengan Sekam Kemudian Fahri fermentasi Sehingga sangat bagus Untuk tanaman Kemudian Rahsia yang lain Adalah Supaya Daunnya berwarna Bagus Atau Kurang-kurangnya jelas Dan kontras Dengan warna hijaunya Dia membutuhkan Deep shade Atau Daerah yang sangat Ternawi Atau teduh sekali Nanti sobat menempatkan Di tempat yang terlalu terang Nanti warnanya Akan pudar seperti ini Sobat sekalian Cenderung putih Kurang kontras Kalau yang teduh Itu bisa kontras Seperti ini Berbeda kan ya Sobat sekalian Itu Rahsia yang kedua Shady area Atau Deep shade area Area yang benar-benar teduh Rahsia yang ketiga Adalah Jangan sampai telah air Pinotainium di deni ini Termasuk Senis aroid Yang suka Atau doyan Dengan air Meskipun memang Sebagian besar dari aroid Itu Sangat senang Dengan air Jadi sobat Jangan telat ngiram Kalau dia telat ngiram Biasanya tangkai-nya Tangkai daunnya Akan rumlay Seperti ini Itu tanda-tanda Dia telat ngiram Nah kalau udah Terlajur Telat ngiram Sirkulasi udara Kurang bagus Biasanya Penyakit Yang akan muncul Adalah seperti ini Sobat sekalian Nah Ini namanya Leaf root Atau Pinggir daunnya Kosong Ini leaf root Ini juga disini ada Sobat sekalian Biasanya yang terseran adalah Daun-daun yang sudah tua Ini leaf root Apa sih penyebab Penyebab leaf root Penyebab leaf root Ini adalah Cendawan Atau jamur Ini disebabkan oleh Sirkulasi udara Yang kurang bagus Atau Bisa karena Iklim Saat ini yang Tidak Konsisten Dari panas Tiba-tiba hujan Itu cendawan Mudah Untuk menyerang Kaladium Melindeni Tapi Biasanya yang diserang Kalau di Fahri itu Daun-daun yang sudah tua Nah Kalau sudah seperti ini Sebaiknya Sobat kunting Atau Kunting semua Yang terserang Dari tangke daunnya Kemudian Sobat buang Nah untuk Mencegah Serangan Cendawan Leaf root Ini Sobat harus rajin Menyemprot Fungisida Ketika Curah hujan tinggi Itu Semprot Pakai Fungisida Di atas Dan juga Bawah daun Minimal Seminggu Sekali Sobat sekalian Untuk mencengah Serangan Leaf root Karena Ketika terserang Leaf root ini Tampilannya akan Jelek Biasanya ini Fahri potong Disini Biasanya ini Fahri potong Sobat sekalian Mungkin Sobat penasaran nih Ada berapa batang Filotainium lidoni Di pot ini Oke Fahri berdiriin ya Jadi ini Fahri agak rebahin Karena memang dia Top view Bagusnya Top view Kalau dilihat dari atas Itu akan sangat bagus Kalau dilihat dari samping Kurang menarik Karena memang Yang Jadi sorotan adalah Kurak daun ini Yang menghadap ke atas Sobat sekalian Mari berdiriin ya Ini agak berat Gak agak Tapi memang berat Oke Ini Sobat sekalian Oke Coba kita mendekat Kesini Ini tadinya Hanya Dua atau tiga tanaman Fahri Agak lupa Dan sekarang Sudah beranak pinak Anaknya ini Sudah sebesar induknya Jadi sudah seragam Tanamannya Seperti ini Sobat sekalian Nah jadi Dia Sudah tidak masuk Kaladium Ataupun Santosoma Karena memang Morfologinya berbeda Di Petiolet Atau tangke daun ini Berbeda dengan Santosoma Santosoma itu Cenderung halus Dan Ada semacam Putih-putih Seperti bedak Dan juga Untuk kaladium Itu juga halus Dan biasanya Halus Kemudian Lebih bulat Nah ini berbeda Memang Morfologinya berbeda Sehingga Memang dia Masuk Di genus sendiri Yaitu Philotainium Bukan Philodendron ya Philotainium Nah ini pada Petiolet itu Beberapa ada yang Ada garis-garisnya Seperti ini Garis hitam Jadi sudah Serimbun ini Sobat sekalian Nah Jadi tanaman yang Pertama dulu ini Sudah panjang Kelihatan batangnya ya Kemudian dia Beranak-pinak Sampai Anak-anaknya ini pun Sudah Sebesar Hinduknya Philotainium Lindeni Ini ngangkatnya Harus dua orang Sobat sekalian Harus dua orang Kalau Sobat Loyal Di channel Fahri Orkid Sobat pasti pernah Menonton Video Fahri Orkid Tentang Santosoma Lindeni Yang Fahri Upload Sekitar Tahun 2018 Disitu Fahri Jelaskan bedanya Santosoma Caladium Colocasia Dan Alocasia Coba dibuka lagi ya Sobat bisa Lihat tuh dulu Sebesar apa Dan sekarang Sudah Selesai Ini dia Sekarang Sudah Genus tersendiri Yaitu Philotainium Dan Spesiesnya Lindeni Jadi Philotainium Lindeni Mungkin Mungkin Tidak masalah Kalau menggunakan Nama Caladium Lindeni Atau Santosoma Lindeni Sebagai Nama Dagang Atau Nama Jualan Tetapi Untuk Nama Ilmiah Atau Botanical Namenya Sekarang Saat Ini adalah Philotainium Lindeni Dimana Semakin Sayang Dengan Philotainium Sobat Sekalian Yang sudah Punya Di rumah Atau Yang belum Juga Bisa Dapetin Di Bahari Dan Juga Sobat Sekalian Tanaman Yang Sehat Itu Tidak Akan Mudah Terserah Penyakit Jadi Sobat Rawat Baik-baik Caladium Yang pertama Tadi Adalah Teduh Tempatnya Jangan Telat Air Kemudian Nutrisi Yang Tercukupi Itu Bisa Dari Media Bisa Kita Memberikan Pupuk Tambahan Fahri Jarang Sekali Menggunakan Pupuk Kimia Atau Pupuk Yang Disemprot Ke Daun Yang Kimia Itu Fahri Jarang Biasanya Fahri Menggunakan Pupuk Kandang Yang Sudah Dipromitasi Dan Fahri Taburkan Atau Fahri Campurkan Dengan Media Fahri Biasanya Menggunakan Pupuk Slow Release Yang Mungkin Sobat Kenal Dengan Merk Osmocot Atau Dekastar Itu Cukup Satu Sendok Teh Ditaburkan Ke Media Minimal 3 Bulan Sekali Atau 6 Bulan Sekali Itu Selesi Perawatan Keladium Dindeni Yang Penting Teduh Dia Sirkulasi Udara Bagus Dan Juga Karena Dia Daunya Lebar Daunya Banyak Sehingga Dia Boros Nutrisi Jadi Sobat Perlu Memberikan Pupuk Kalau Pakai Pupuk Kandang Ditaburin Aja Ke Media Tapi Yang Sudah Fermentasi Supaya Bagus Dan Mudah Diserap Dan Tidak Panas Kalau Yang Praktis Pakai Kupuk Slow Release Seperti Osmocot Atau Dikastar Jadi Gak Ada Rahasia Sebenarnya Karena Ini Fahri Memang Peliharanya Sejak 2017 Tadinya Segini Mungkin Sobat Sekalian Ada Yang Belum Punya Kaladium Dindeni Mungkin Mau Dapetin Yang Harga Sudah Lumayan Besar Seperti Ini Bisa Cek Di FOD Daoran Atau Whatsapp Langsung Ada Di Kolom Deskripsi Sobat Sekali Apabila Ada Yang Belum Jelas Sobat Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Juga Di Video Selanjut Sampai